Halo cuy, balik lagi sama saya Irvan di channel gadget Buat kamu nih yang udah lama ngikutin channel gadget atau malah ngikutin dari awal Pasti tau kan apa yang saya lakuin setelah saya unboxing dan review HP Yap, yang jawab ngebongkar HP dan melihat komponen-komponen HP, kamu benar Tapi kayaknya ini bakalan jadi episode terakhir untuk ngebongkar atau melihat komponen-komponen HP Oh nooo Tapi kamu jangan sedih dulu cuy, karena saya cuma mau ganti namanya doang Jadi episode-nya Bobis atau bongkar habis Kenapa saya ganti? Alasnya itu cuma dua Yang pertama, biar kamu tuh gampang aja ngingetnya Jadi kalau ada thumbnail dengan hashtag Bobis, kamu udah tau lah itu video apa cuy Yang pasti itu video untuk menganiaya handphone Dan alasan yang kedua, ya biar channel ini punya ciri khas aja pake episode dengan hashtag Bobis Jadi nanti jika kamu cari decent engine dengan hashtag Bobis, munculnya channel gadget Yaudah yuk, kita langsung aja ke topik utamanya Jadi di video kali ini, saya mau ngebongkar habis HP yang baru aja kita review Ada Infinix Smart 8 Kenapa saya mau ngebongkar HP ini? Karena HP ini mirip banget sama ITEL A70 yang baru kita bongkar kemarin Apa jangan-jangan? Mestinya sama kali ya? Karena HP ini sama-sama dari Transcend Holding Duset Jadi buat kamu penasaran kan? Yaudah yuk kita bongkar aja Tapi tunggu dulu cuy, gak ada salahnya kan Bantu saya kembangin channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Jadi yuk, kita langsung aja bongkar HP Infinix Smart 8 ini Let's go! Jadi ini dia penampakan dari HP Infinix Smart 8 cuy Dari desainnya mirip ya sama ITEL A70 Next, sebelum dibongkar, kita start down aja HP-nya cuy Selanjutnya kita panasin bagian back cover-nya menggunakan hot air atau blower Tapi gak punya hot air atau blower, bisa pakai hair dryer Panasinnya kurang lebih 2 menitan Sampai ada celah buat mencongkel cuy Jika sudah ada celah seperti ini Kamu hanya tinggal congkel aja sekeliling back cover-nya Tapi jika dirasa masih susah, panaskan lagi menggunakan blower Handphone dengan tipe back cover yang dilim kayak gini Biasanya lemnya itu hanya di bagian pinggirannya aja cuy Jadi usahain kamu manasinnya di bagian pinggirannya aja Nah setelah dirasa lemnya itu udah mulai renggang Kamu tinggal congkel kayak gini aja sekelilingnya Ulangi langkah yang tadi sampai back cover-nya bisa dilepas cuy Nah kalau udah bisa dilepas pakai tangan kayak gini Ini selanjutnya udah mulai gampang cuy Tapi kamu tetap wajib hati-hati ya Karena biasanya tipe HP dengan fingerprint di tombol power Pasti ada fleksibel yang menghubungkan fingerprint ke PCB-nya Dan akhirnya back cover-nya terbuka juga Untuk bahan back cover sendiri terbuat dari plastik Dan di sekeliling back cover-nya terdapat double tip berwarna hitam Untuk back cover dari plastik sendiri ada beberapa keunggulan Keunggulan yang paling jelas adalah gak gampang pecah Untuk memisahkan bezel dari framenya kita harus membuka 17 skrup Disini saya menggunakan obeng listrik Karena di beberapa kolom komentar banyak yang nanya pakai obeng listrik merek apa Nanti saya cantumin deh di deskripsinya Dan disini ada skrup yang unik Warnanya hitam tapi tidak lengket di magnet Skrup ini biasa terdapat di bagian kamera cuy Saya kurang tau juga apa fungsinya Yang tau coba komen Biar kita bisa sharing bareng-bareng Jadi ini dia penampakan di balik back cover Yang saya pegang ini namanya graphic sheet Terus ada ring light flash yang berbentuk lensa kamera Dan ini dia lensa gimmick 0.08MP Nah ini dia tadi yang saya bilang flexible fingerprint Selalu hati-hati bukanya Awas fleksibelnya sobek Karena nanti fitur fingerprintnya jadi gak berfungsi Next kita buka dulu slot sim tray-nya By the way HP ini menggunakan triple slot Jadi kalau kamu kurang dengan 128GB Kamu bisa tambah menggunakan SD card too Lumayanlah fitur kayak gini jarang dikasih di HP fleksip Di pangkal sim tray-nya ada silk karet Yang fungsinya untuk menahan air Biar tidak mudah masuk Next untuk design frame-nya Congkel di bagian sela-sela slot sim tray tadi Karena disitu ada ruang buat mencongkelnya cuy Oh iya disini fleksibelnya ditempel Pakai graphic sheet atau stiker warna hitam gitu Ya fungsi fast-nya saya gak tau Cuman ini kalau gak dilepas resikonya Fleksibelnya bisa putus cuy Dan kalau udah terpisah gini frame-nya Lepas bagian konektor fleksibelnya Anehnya di bagian bawah HP ini Ada kayak semacam perkat gitu cuy Ini kayaknya lem double tip untuk baterai gitu Apa yang namanya saya lupa Yaudah next lah kita bahas Untuk penampakan frame-nya kayak gini Di bawah ada bezel speaker Terus ada fleksibel antena penguat sinyal Dan yang saya pegang adalah fleksibel fingerprint Fleksibel fingerprint ini nempel ya Di tombol power Dan yang saya tunjukin ini namanya copper tip Terus ini lampu flashnya Saya bakalan coba lepas lampu flashnya Pengen liat kayak gimana bentuknya Jadi bentuk lampu flashnya ini kayak modul biasa aja Terdiri dari 4 lampu LED Tapi ini udah oke lah Dikasih lampu 4 LED ya lumayan terang juga Next kita lepasin semua konektor Konektor yang terdapat di papan PCB Saya bakal review dulu bagian PCB bawahnya Jadi ini dia bentuk PCB bawahnya Disini terdapat beberapa komponen Seperti lubang jack audio ini Yang dikasih sil karet Fungsinya ya biar air gak udah masuk Cuman sih menurut saya ini ya kurang efisien aja Tapi ya cakep lah sampai sini Diperhatiin sama Infinix Terus di bagian konektor chargernya Dan komponen saya tunjuk ini namanya mikrofon Tapi ini beda ya mikrofonnya sama A70 kemarin Terus di bagian bawah frame nya Terdapat motor vibrator yang fungsinya Untuk menggetarkan handphone Dan ini terdapat badger speaker ya Berarti tadi yang di housing bukan badger speaker cuy Next kita review yuk PCB bagian atasnya Jika sudah seperti ini tinggal cari celah Langsung aja dicongkel Seperti biasa Transcend Holding Family Jangan kaget kalau banyak thermal pasta yang belepotan Dan ini dia penampakan PCB bagian atasnya Tapi saya mau review dulu bagian kameranya Jadi ini dia penampakan kamera utamanya 13MP Bentuknya sendiri kecil kayak gini cuy Terus untuk sensor ini belum ada OIS Atau Optical Image Stabilization Yang mengharap apa juga HP 1 jutaan Tapi sampai sini aja saya sudah puas sih sama build quality nya Terus ini ada lensa selfie yang resolusinya 8MP Bentuknya kecil tapi ada sensor yang lebih kecil lagi Ini dia sensor gimmick 0.08MP Di spesifikasinya tertulis nama kameranya kamera deep Cuman ya saya gak tau sih fungsinya apa Next kita lanjut ke PCB nya Di PCB nya terdapat stiker indikator air Jadi stiker ini kalau terkena air warnanya berubah di warna merah Terus kalian penutup IC nya dilapisi pakai cooper tape Yang saya tunjukin ini biasanya modul IC bagian network Terus disini ada modul IC power Dan di bagian belakangnya yang banyak thermal pasta ini biasanya modul IC CPU Dan yang memanjang ini modul IC charger Ini sih modulnya mirip banget sama vivo Y91 sih Ya bisa dibilang 80% mirip lah Dan yang warnanya top ini sensor ya kayak untuk sensor face ID juga Terus disini ada lampu flash untuk kamera selfie nya Bentar saya coba dulu buka cooper tape untuk lihat CPU nya Ya mudah mudahan bisa dilihat soalnya kemarin di ITLA 70 gak bisa dilihat Dan bagusnya lagi di bawah cooper tape nya terdapat thermal silicon Ini ya yang warna pink ini Ya lumayan lah cooling system di hp ini saya acungin jempol Saya pengen sih lihat IC CPU versi unisoc bagaimana Bentar saya bersihin dulu Jadi disini ada 3 cooling system ya cuy Yang warna pink thermal pad Terus yang lapisan kuningan itu namanya cooper tape Dan di bagian atasnya ada thermal pasta Cakep sih sampe sini Tetapi untuk chipsetnya sendiri saya belum tes sih ini panas atau enggak Oh iya buat yang nanya ini saya bersihnya pake apa Saya bersihnya pake cairan contact cleaner Ini aman ya cuy untuk komponen kelistrikan Jadi ini dia penampakan IC nya IC nya sendiri gak nyatu sama RAM Terus di bagian IC nya tertulis serinya Unisoc MS9230 Jadi ini dia penampakan lebih jelasnya lagi Untuk build quality papan mainboard nya saya lebih suka ini lagi ya cuy Dibanding ITLA 70 kemarin Di pojok kanan atasnya ada logo T Kayaknya logo transen deh ini dia Terus disini saya mau coba lepas baterai nya Tetapi ini perekatnya susah banget cuy untuk dilepas Udah saya coba tarik ya gak bisa Saya coba tarik lagi pake pinset dia ya susah cuy Saya coba lepas juga pake suction cup Tapi kayaknya susah banget Waduh jadi ini saya minta maaf deh Kayaknya gak bisa dilepas cuy Mau saya paksa ntar takut bocor Jadi ini intinya keseluruhan frame nya dari plastik itu Cuman ada kaleng pemisah antara frame sama LCD nya Dan ini untuk speaker buat nelpon ya Ini jadi belum seteru speaker Masih mono Dibagian bawah ada sil karet warna merah ya buat ngelindungin air Dibagian speaker nya Terus dibagian mikrofon nya juga ada Dan buat yang nanya bang Kalo lubang mikrofon tuh dicolok aman gak sih Ini langsung aja mau saya colok biar kalian bisa liat Jadi sebenernya aman cuy Karena itu cuman lubang kecil banget Gak bakalan masuk ke dalam juga Jadi kalo nyoloknya pake sim tray ejector Kayaknya gak bakalan masuk sih Terus dibagian atasnya ditutupin ini kayak pake sticker Nah ini jadi fungsinya biar cahaya dari lampu flash kamera selfie nya tuh gak bocor keluar cuy Jadi cahaya itu tetep mantul ke bagian depan Gak bocor kemana-mana Untuk baterai sendiri ya Dia disini pure pake baterai Tertulis 5000 mAh Untuk kesimpulannya hp ini Menurut saya sih dia harga 1 jutaan Atau under 1,5 jutaan ya Ini worth it banget Dari segi fitur, spek, sampai build quality nya cuy Malah kalo untuk dibandingkan sama itel A70 kemarin Saya lebih milih ini sih Walau range harganya mungkin 300 atau 400 ribuan coy Tetapi itu menurut saya pribadi Kalo kamu punya pendapat sendiri coba komen Yaudah thank you